Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudara Jenny ini dibawa ke apartemen Orcak. Terkait dengan kronologis peristiwa, saya sampaikan bahwa pada hari Selasa, saudari Jenny ini diajak oleh temannya saudara R. datang ke KTV Blekul Surabaya, dan pada saat di KTV Blekul Surabaya, diduga saudari Jenny ini mengalami penganiayaan oleh saudara R. Sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Pada saat saudari Jenny ini jatuh di lantai basement Landmark Surabaya, diduga saudari Jenny akan melakukan tindakan yang ini meninggalkan saudari Jenny begitu saja yang kemudian ditegur oleh sekuriti Landmark Surabaya yang kemudian saudari Jenny ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudari Jenny ini dibawa ke apartemen Orcak, dan di sana kondisinya semakin memburuk. Sehingga oleh saudari R, saudari Jenny ini dibawa ke bawah untuk dibawa ke rumah sakit, yang kemudian ditemui oleh sekuriti, dan pada saat diperiksa ternyata kondisinya semakin buruk oleh sekuriti apartemen Orcak dibanggilkan oleh pengembang apartemen di Orcak Surabaya. Sekuriti pengembang dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Jenny ini ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit saudari Jenny dinyatakan meninggal dunia sekitar 30 menit sampai 45 menit yang lalu. Tentu hal ini adalah hal yang sangat tidak manusiawi, yang sangat tidak beradab yang dialami oleh saudari Jenny. Dan kami tim kuasa hukum akan terus mengawal proses ini sampai dengan tuntas. Saya mohon perhatian dari kepada seluruh teman-teman media, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kepada bapak kepolisian. Mari kita perjuangkan keadilan bagi saudari Jenny dan keluarganya. Ska Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.